Sekarang mari kita cari tahu siapa sebenarnya si AIP ini guys Oke guys disini ada akun yang membuat story yaitu akunnya mas Arya detektif tanpa spasi guys Beliau membuat story meskipun dia sering mengubah gaya rambut dan alisnya Cuman masih bisa terlacak Jujur saya masih keberatan dengan kesaksian kamu Karena memberi keterangan yang berbeda antara yang di TV Dan ketika diwawancarai oleh Deddy Mulyadi Nah ini adalah foto si AIP guys Oke sekarang coba kita lihat isi komentar di postingan ini guys Kita lihat semua komentarnya disini Kita baca mulai dari awal ya guys ya Oke guys disini ada yang berkomentar siapa dia yang sebenarnya ya Oke disini ada yang menanggapinya yaitu dari akun Arya detektif Beliau menanggapi bahwasannya dia itu AIP Coba diperiksa kalau kesaksian palsu pasti kena pasal Nah itu pasti guys kalau si AIP ini dia membohongi publik dan berani bermain-main dengan kasus ini Dia akan dikenai pasal Terus si Selamet ini menanggapi Sama ketanggapan dari komentar dari Arya detektif tadi Si AIP ya Iya kelingan Waktu Kain pernah deleng TV Wongi koyok paham bener kejadian ini Bahwa si Selamet dulu pernah melihat di TV Kalau si AIP ini sangat paham sekali dengan kejadian kasus Vina ini guys Terus dijawab oleh Arya detektif Dia gak tau pas di DKP nya Dia cuman tau pas pengejarannya doang Coba cek di channel Youtube Deddy Mulyadi Oh Mengah isune nyima aiang Begitu Oke terus Ada yang menanggapi Yaitu dari akun Kapoh Hideng Dia orang suruhan bank Dia menanggapi bahwasannya si AIP ini orang suruhan Terus si Arya detektif ini Menjawab Tuh dibayar dia Nah ini Dengan Memberikan bukti bahwa si AIP ini dibayar Ini postingan si AIP guys Ini akunnya si AIP Dapat Uang 10 juta Oke Terus disini Ada yang menanggapi guys Ada yang berkomentar Lihat statusnya Evan Disitu ada akun namanya Aldo Si Evan bilang Si AIP orangnya Aldo malah memberatkan Bisa jadi pelaku utamanya itu Si Aldo Itu kata Akun Vero ini guys Oke sekarang Sekarang kita Lihat komentar dari Yang lain Disini ada komentar Atau tanggapan dari Siti Hafsah Dia Menanggapi Bahwasannya Postingan ini Bukan si AIP Tapi beda orang Terus Disini Dijawab oleh Aria detektif Yang memosting Wajah si AIP ini Sama Rambut dia sering Rubah-rubah model Terus disini Kasih bukti Bahwasannya Ini adalah Wajah asli Si AIP itu guys Ini wajahnya Si AIP Itu kata Dari akun Aria detektif ini Terus si Aria ini Juga memberikan komentar Saya Nyari infonya Valid Dia Meyakinkan Bahwa ini Valid Ini AIP yang asli Wajahnya memang ini Tuh Rambutnya dia Dua minggu yang lalu Ini Rambutnya dia Berubah-rubah Yang bisa hitam Kadang Rambutnya Disemir lagi Guys Seperti Ini fotonya Oke disini Banyak sekali Yang menanggapi Postingan dari Aria detektif ini Ada yang Ingin Menyuruh Tangkap Woy Beda orang Hati-hati Fitnah Nah ini Ada yang gak percaya Kalau itu Si AIP Terus disini Aria detektif Meyakinkan lagi Mohon maaf Ini valid Ini sangat valid Sekali Kata Arya Dan Dia juga Memberikan bukti Fotonya Si AIP Bahwasannya Ini benar-benar Si AIP Yang asli Ini mukanya Wajahnya Si AIP Oke disini Arya detektif Juga memberikan Komentar lagi Dari mobil ambulannya Sama ya Dari Dari mobil ambulannya Sama yang Dia kendarai Ini mobil ambulan Si AIP Terus disini Ditanggapi oleh Bihandi Bihandi Aparat desa Ternyata Lai Bihandi Ini bilang Bahwasanya Si AIP Ini Katanya Itu Aparat desa Jelas Suruhan Nah ini Kata Alvaro Jelas Suruhan Terus Dijawab oleh Arya detektif Menurut kamu Gimana dengan Memberikan Bukti Postingan ini Guys Ini Postingan Dari akun Asli Si AIP Yaitu Dapat Merun 10 juta Nah Hahaha Nyambung Terus Ini Postingan Dari AIP Ini Di tahun 2017 Guys Terus Ditanggapi oleh Aisyah Wah Berkesan Orang bayaran Nih Itu Guys Terus Disini Ada yang Berkomentar Lagi Yaitu Dari akun Zahra Saksi Kuncinya Satu Geng Sama Pelaku Jadi Yang Jelas Pasti Bela Pelaku Dengan Dasar AIP PA Saksi Bayaran Nah Ini AIP Saksi Bayaran Guys Terus Ditanggapi Setuju Nih Buktinya Nah Ini Mengirimkan Bukti Seperti Tadi Lagi Guys Terus Zahra Putri Juga Menjawabnya Itu FB Terus Dijawab oleh Area detektif Yoi Kok Nyari Akun Tidak Ketemu Mas Coba Cek Akun FB Arko YS Pasti Banyak Bukti Disitu Mas Ini Siapa Lagi Ini Arko YS Ini Siapa Lagi Kenapa Zahra Ini Bilang Bahwa Akun FB Si Arko YS Disitu Ada Banyak Buktinya Guys Terus Disini Zahra Putri Juga Mengomentarnya Lagi Guys Rekam Jejak Itu Nyata Dan Kejam AEP PA Terus Disini Ditanggapi Oleh Area detektif Lagi Guys Video Itu Bukan Jangan Bikin Beritahu Fitnah Bisa Menuntut Balik Atas Pencemaran Nama Baik Guys Bahasanya Area detektif Bilang Bahasanya Video Diatas Ini Itu Bukan Si AEP Asli Guys Melainkan Orang Lain Terus Disini Zahra Bilang Bukan Gimana Orang Satu Geng Sama Agi Dia Juga Masih Anak Geng Motor Kok Bilangnya Bukan Udah Viral Kemana Mana Lebih Percaya Netizen Ketibang Lo Itu Terus Disini Area Detektif Bilang Agi Yang Itu Bukan Orang Cerip Bawa Dia Asli Cianjur Terus Dijawabi Zahra Lagi Namanya Akal Itu Harus Pinter Dan Cerdik Gak Ada Maling Ngaku Penjara Penuh Nama Kok Detektif Tapi Penelusuran Kurang Luas Hade Sama Kayak Detektif Yang Di IG Beritanya Cuma Menyudutkan Satu Pia Doang Nah Ini Zahra Itu Gak Terima Sama Tanggapan Si Area Detektif Ini Guys Padahal Padahal Si Area Ini Meluruskan Terus Si Area Menanggap Warga Sekitar Emang Dia Dijianjur Saja Gak Pernah Menginjak Kaki Ke Cerepon Terus Area Ini Juga Menanggap 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 Lagi Saya Detektif Tapi Bisa Memfilter Mana Yang Huak Dan Fitnah Terus Ada Yang Menanggapi Yaitu Subak Rina Dia Menanggapi Area Detektif Ini Susah Ang Kalau Netizen Sudah Termakan Huak Padahal Mereka Yang Ditutuh Sebagai Pelaku Korban Dari Akun Akun Yang Gak Bisa Dipertanggung Jawabkan Mereka Sudah Klarifikasi Tapi Tetap Saja Dujat Dan Disuruh Mengaku Malah Disuruh Klarifikasi Ke Polisi Kan Lucu Terus Disini Ada Yang Menanggapi Lagi Kayak Antek Oknum Padahal Polisi Saja Belum Atau Tidak Menetapkan Foto Mereka Malah Netizen Termakan Isu Isu Yang Tidak Jelas Kalau Mereka Klarifikasi Ke Polisi Yang Ada Malah Ditertawakan Sama Polisinya Jadilah Netizen Yang Cerdas Mana Yang Benar Ini Diluruskan Lagi Oleh Subagia Rina Bahasanya Memang Si Arya Detentif Itu Memang Benar Dan Dia Itu Meluruskan Terus Ditanggapi Oleh Arya Demas Kalau Saya Informasi Detail Valid Aib Pekerja Supir Ambulan Baju Yang Dipakai Sama Pas Wawancara Di TV Saya Mengakui Si Aib Orangnya Cerdik Mengelabui Masyarakat Dengan Gaya Rambut Dan Alis Itu Ini Kata Si Arya Detektif Terus Ditanggapi Oleh Sebagi Rina Bisa Dibuktikan Kalau Yang Mbak Tudukan Itu Benar Pelaku Mereka Sudah Klarifikasi Mbak Kalau Berani Klarifikasi Berarti Mereka Tidak Bersalah Jangan Termakan Isu-Isu Yang Tidak Jelas Alamat Rumah Sudah Ada Kenapa Polis Tidak Menangkap Mereka Karena Mereka Itu Bukan Pelaku Apalagi Sianjur Dekat Sama Bandung Dalam 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 Setengah Setengah Hari Juga Pasti Dicituk Kalau Memang Benar Dia Pelakunya Jadi Sini Subagia Rina Meluruskan Tanggapan Dari Zahra Putri Tadi Terus Subagia Rina Menanggapi Arya Detektif Iya Mas Setiap Orang Bisa Memosting Foto Orang Lain Terus Disangkakan Pelaku Tanpa Bertanggung Jawab Apalagi Ilmu Cocokologi Terus Arya Ini Juga Bilang Kalau Saya Kan Pas Cocokologinya Baju Yang Dipakai Sama Mobil Kerja Ambulan Sama Yang Saya Pakai Terus Subagia Rina Menanggapi Dari Si Arya Ya Benar Mas Cuma Kan Netizen Yang Sok Tau Ada Yang Mirip Sedikit Disangka Pelaku Pakai Masker Aja Disamakan Sama Orang Yang Berfoto Bareng Dengan Yang Dikira Pelaku Apalagi Foto Foto Yang Diedit Kalau Netizen Jeli Pasti Sudah Paham Mana Yang Asli Dan Editan Itulah Netizen Terus Arya Detektif Ini Menanggap Menyak Lagi Makanya Saya Menjadi Detektif Karena Lebih Selektif Dalam Menelusuri Informasi Cocoko Logika Dan Valid Baru Saya Posting Nah Ini Arya Detektif Ini Memang Dia Memberikan Informasinya Itu Sangat Valid Sekali Oke Sekarang Disini Si Zahra Putri Ayu Itu Menanggapi Atau Berkomentar Lagi Coba Telusuri Akun FBR YS Terus Scroll Kebawah Terus Nanti Ada Postingan Kisah Nyata Cribun Akibat Kawasaki Nanti Disitu Banyak Komenan Para Teman Pelaku Yang Nyebutin Siapa Pelaku Utama Kedua Keempat Tercantum Semua Katanya Disitu Ada Semua Di Akun FBR R R YS Ini Kata Si Zahra Ini Nah Terus Disini Ada Yang Menanggapi Yaitu Arya Pujaan Menanggapi Dari Arya Detektif Sebelum Viral Saya Pernah Cek Yang Disamping Asli Cerebon Pas Sudah Ramai Netizen Kenapa Dihilangkan Kota Asalnya Tapi Gak Usah Panik Netizen Banyak Yang Smart Kok Dan Semoga Niat Orang Orang Baik Yang Ingin Mencari Keadilan Fina Insya Allah Pasti Dimudahkan Sama Allah Dan Ini Dia Memberikan Foto Ini Guys Yang Ditandai Panah Ini Dikira Dia Itu Aeb Padahal Ini Bukan Aeb Memang Ini Bukan Aeb Dan Yang Tengah Ini Itu Pegis Diawan Asli Cianjur Guys Dikira Ini Pelakunya Tapi Ini Sudah Klarifikasi Dan Dia Kira Yang Disamping Yang Pake Topi Dan Masker Itu Si Aeb Tapi Ini Bukan Aeb Memang Ini Bukan Aeb Ini Orang Lain Terus Disini Area Detektif Meluruskan Tanggapan Dari Area Pujaan Tadi Itu Namanya Aceng Bukan Aeb Dan Orang Dipoto Itu Geng Motor Cianjur Bukan Cerbon Laini Area Detektif Menuruskan Ragi Guys Terus Area Detektif Ini Juga Memberikan Komentar Asal Kamu Tahu Aeb Ikut XTC Bukan Mount Racker Paham Laini Kita Tandai Aeb Ikut XTC Kalau Detektif Ini Bilang Aeb Ikut XTC Berarti Si Aeb Ini Ikut Terlibat Dari Geng Motor Dia Tidak Bekerja Di Cerbon Sebagai Pendatang Tapi Disitu Dia Ikut Gabung Sebagai Geng Motor XTC Terus Si Area Detektif Ini Memberikan Bukti Itu Wajah Asli Si Aeb Ini Foto Si Aeb Memakai Jaket XTC Ini Asli Kalau Ini Memang Benar Benar Aeb Oke Guys Disini Si Detektif Juga Memberikan Komentar Bapak Bapak Yang Moonraker Makanya Gestur Si Aeb Tersenyum Sinis Nah Ini Kalau Nunjukin Ke Saya Aeb Pakai Baju Moonraker Ada Enggak Nah Ini Ini Arya Itu Menanggapi Dari Komenan Di Atas Kalau Bilang Si Aeb Ini King Moonraker Mana Aeb Ini Pakai Baju Moonraker Terus Si Arya Ini Menunjukkan Kalau Saya Kan Jelas Dia Memakai Baju XTC Berarti Si Aeb Ini Ikut Gabung Gang Motor Oke Dan Disini Kita Sudah Mengetahui Akun Si Aeb Ini Akun Facebook Yaitu Abi Namanya Abi Disini Si Aria Memberikan Komentar Unten Masih Dari Tahun 2011 Si Aeb Sudah XTC Ini Fotonya Jadi Untuk Para Netizen Yang Kepo Sama Si Aeb Ini Bisa Buka Profil Sejak Digitalnya Itu Sudah Ditunjukkan Oleh Si Arya Detektif Ini Jadi Netizen Tidak Perlu Kepo Lagi Siapakah Si Aeb Itu Sebenarnya Karena Disini Sudah Dibuka Sejak Digital Digital Disini Saya Yakin Bahwasanya Nama Facebook Nya Aeb Ini Memang Abi Memang Ini Orangnya Si Aeb Karena Mengapa Saya Kok Yakin Kalau Ini Si Aeb Karena Pada Saat Saya Membuka Sejak Digital Nya Guys Di Sejak Digital Nya Ini Sejak Digital Nya Guys Ini Cek Digitalnya Ini Akun Nya Guys Pada Saat Saya Membuka Akun Facebook Ini Yang Ditujukan Oleh Area Detektif Disitu Saya Menemukan Sertifikat Si Aeb Ini Yaitu Namanya Nama Lengkapnya Aeb Ardiansyah Guys Ini Sertifikat Nya Guys Terus Disitu Di Jejak Digital Ini Saya Menemukan Bahwasanya Aeb Ini Pernah Memosteng Story Yang Ditandai Dengan Wahyu Adisaputra Yang Dimana Wahyu Adisaputra Ini Itu Pernah Ditandai Di Story Rian Wisnu Rian Wisnu Pernah Memosteng Masalah Kasus Vina Yang Ditandai Dengan Wahyu Adisaputra Dan Sekarang Si Aeb Ini Juga Pernah Posting Postingan Ditandai Dengan Yang Namanya Wahyu Adisaputra Lagi Guys Berarti Kan Disini Sama Sama Kenal Dan Ini Postingan Si Aeb Yang Ditandai Oleh Wahyu Adisaputra Guys Oke Oke Dan Ini Juga Foto Si Naik Motor Bersama Motor Oke Menurut Kalian Gimana Mungkin Pembahasan Cukup Sampai Disini Saja Untuk Sahabatku Semuanya Bisa Tulis Di kolom Komentar Jika Beda Pendapat Saya Cuman Memberikan Informasi Yang Saya Dapat Dari Akun Facebook Facebook Ini Guys Dari Teman Teman Atau Netizen Yang Ada Di Warga Facebook Ini Guys Oke Terima Kasih Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Klik Tombol Subscribe Dan Jangan Lupa Share Video Ini Biar Teman Teman Yang Lain Tidak Penasaran Siapa Si Si Aeb Sebenarnya Dan Yang Penasaran Sama Wajah Si Biar Tidak Penasaran Lagi Oke Terima Kasih Thank You For Watching